ini adalah loyang pai mau dibuat apa saksikan pertama-tama ya saya akan siapkan biskuit yang sudah saya lemuk udah saya giles ya di blender boleh digiles boleh ya Nah intinya adalah biskuitnya itu terserah mau apa aja silahkan misalkan biskuitnya itu ada krimnya ya buang krimnya digiles yang penting 100 gram ya tergantung biskuitnya mau apa aja silahkan lah ya sesuai segera lalu disini saya punya margarin seberat 40 gram ya kita campur ke sini sampai rata Rata lalu setelah tercampur rata kita tuang ke loyang pie kita tuang semuanya lalu saya gunakan alat bantu gelas jadi cari gelas apapun yang bawahnya flat, jadi bukan yang cekung seperti ini lalu kita ratakan ratainya gini nih caranya di tekan-tekan, jangan di gini-gini ini nih ya, nempel ke gelasnya jadi kita tekan gini nah lalu setelah padat seperti ini ya ini udah padat ya kita masukkan ke freezer saran saya sih sekitar 1 jam kita simpan di freezer dulu ya kalau sudah di freezer 1 jam kita keluarkan, lalu kita kasih isian isiannya terserah, bebas apa aja saya pakainya strawberry anggur merah sama anggur hitam kita tata, nah ini natanya gak boleh terlalu rapat, kasih jarak jarak, jadi sekitar nih antara, misalkan nih antara strawberry sama anggur nih ya saya kasih jarak sekitar 2 mili karena apa? nanti jelly, saya kan pakai jelly ya ngiram, dia gak bisa tembus jadi nanti lepas ya jadi dikasih jarak ya kita tata semuanya selamat menikmati selamat menikmati saya juga akan tambahkan bunga disini tapi gak juga gak apa-apa loh ya terserah ya ini bunga edible ya saya pakai mawar mawar mini supaya tampilannya lebih cantik aja ya ini kan kalau dimakan juga gak apa-apa jadi saya pakai ini oke oke lalu setelah itu ini udah selesai ya seperti ini hasilnya oke lalu setelah itu ya saya akan masak ini adalah ini adalah 300 ml air dan gula pasir ya ini 50 gram masuk sini lalu nutrijel leci nya satu bungkus ini nutrijel leci nya saya pakai yang kemasan 10 gram ya bukan yang 15 gram 10 gram masuk ke sini termasuk acid yang di belakangnya udah saya masukin dan ini kita masak sampai mendidih ini setelah mendidih ya kita tuangnya perlahan ya pakai sendok makan sedikit-sedikit aja tuh senualnya gini pelan-pelan aja tuangnya kayak tiban di atas buah jadi jangan sampai kena biskuitnya langsung nanti biskuitnya takutnya akan naik gitu remahannya makanya harus benar-benar udah dingin biskuitnya di freezer ya kita tuang semuanya lalu setelah itu tinggal tunggu keras sudah dingin sekarang kita kuatkan nih ya perlahan ya kita dorong ke atas pelan-pelan jangan kenceng-kenceng nanti rontok rontok semua ya ada rontoknya sedikit itu wajar ya ambil tadaaa udah jadi deh pie kita cakep sekali nah ini ya sangat gampang dibikin jadi kalau misalkan ya kepengen varian rasa nutrijelnya apa aja silahkan loh ya diganti misalkan stroberi jambu anggur buberi terserah yang penting varian nutrijelnya yang benih yang gak ada yoghurtnya oke sangat gampang sekali dibikin ya kan jangan lupa selalu gunakan nutrijel karena nutrijel adalah kaya serat sehingga kaya manfaat baik untuk pencernaan itu kita selamat menikmati